Intro Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Teknisi Keliling di Bilang Elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara mengatasi Android yang mati total. Nah sahabat sebelum saya bertutorial buat anda yang belum subscribe atau belum like, silahkan subscribe dulu atau like dulu supaya anda tidak ketinggalan video saya berikutnya Oke baik sahabat saya akan mulai tutorial saya demikian Nah disini saya ada punya Android 2 sahabat yang mana kerusakannya ini adalah mati total mati total dengan arti chargernya tidak bisa berfungsi sahabat, jika di charger tidak masuk Nah ini juga demikian sahabat Nah setelah saya periksa kenapa Android ini mati total karena baterainya habis sahabat karena tidak bisa diisi dengan charge normal seperti ini nah juga ini seperti ini sahabat nah nah mati karena baterainya habis nah sebenarnya caranya bisa sahabat dengan menggunakan baterai kodok karena yang rusak disini adalah konektor betinanya yang ada di handphone sahabat konektor betina ini nah ini nah ini konektornya rusak dan untuk mengisinya pakai charger secara normal tidak bisa lagi sahabat dengan menggunakan charge baterainya hanya dengan menggunakan baterai kodok sahabat mohon maaf charge kodok sahabat nah charge kodok sangat repot sangat repot menggunakan charge kodok disini saya membagi trik bagaimana cara mengatasi android yang mati total karena habis baterai tidak bisa diisi dengan charge normal oke baik sahabat saya akan mulai nah sebelumnya anda sediakan dulu konektor seperti ini sahabat bisa anda beli di toko elektronik elektronik yang menyediakan konektor handphone seperti ini karena ini rusak sahabat nah untuk mengganti ini ke counter service handphone biayanya lumayan mahal sahabat untuk mengganti konektornya ini nah disini saya akan cangkok konektornya bagaimana caranya silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya anda memahaminya nah terlebih dahulu sahabat saya buka baterainya nah seperti ini baterainya sudah habis ini sahabat tidak bisa tidak sanggup lagi menyalakan handphone karena tidak bisa di charge nah sebelumnya saya ukur dulu tegangan charge handphone sahabat anda tidak perlu khawatir untuk handphone atau android anda akan rusak sebelumnya saya ukur dulu tegangan tanpa menggunakan baterai sahabat nah posisi tester di 10 pol DC saya ukur tegangan dulu tanpa baterai ini adalah cara saya sahabat daripada pakai charge kodok nah sahabat posisi 5 pol tanpa menggunakan baterai dan yang ini adalah positif sahabat yang sebelah sini positif yang ini negatif nah seperti ini nah 5 pol tester tolong kasih disini saya akan berbagi tips cara memasang ini sahabat karena untuk menggantinya ini handphone mesti androidnya mesti kita bawa ke konter cukup sulit sahabat dan ongkos pasangnya mungkin lumayan mahal nah disini saya hanya menggunakan ini sahabat kemudian ini bekas kabel handset apa fungsinya oke baik saya akan mulai menyatukan alat-alat ini semua sahabat nah sebelumnya saya kupas dulu kabel bekas handphone ini sahabat saya akan ambil kabel yang hitam merah ini karena ini fleksibel dan kuat itulah sebabnya saya menggunakan bekas kabel handphone karena fleksibel dan kuat tidak mudah putus nah saya kupas dulu sahabat sebentar nah yang akan saya ambil ini sahabat kabelnya saya kupas agak susah sahabat karena ini kuat atau nah seperti ini lalu saya ambil kabel ini sahabat kenapa saya menggunakan ini saya tadi sudah sebutkan karena fleksibel dan kuat sebagai kabelnya nah seperti ini sahabat yang perlu saya ambil dan tipis kecil nah kemudian saya satukan saya buat dulu timah sahabat anda boleh mempraktikannya di rumah ini telah saya buat timah sahabat nah saya buat di ujung-ujungnya timah dengan tujuan supaya mudah disoder nah sebelumnya saya kikis dulu sahabat supaya dengan tujuan timahnya bisa lengket karena ini dilindungi oleh email sahabat nah saya kikis dulu seperti ini supaya timahnya lengket nah setelah saya kikis lalu saya buat timahnya sahabat nah lalu ini nah sahabat setelah timah lengket di kabel fleksibel ini kita solder yang merah kita bikin positif di baterai nah seperti ini saya buat positif di baterai nah seperti ini sahabat nah kemudian yang hitam atau yang hijau terserah kita buat di negatif seperti ini nah sebelum saya pasang nanti ke handphone sahabat saya akan ukur tegangannya nah seperti ini sahabat telah tersambung nah saya akan pasang ke konektor charger yang betina sahabat ini adalah jantan yang dari charger saya akan pasang seperti ucapan saya tadi yang ini adalah yang ini adalah positif dan yang ini negatif nah saya pasang saya solder dulu sahabat supaya kelihatan terlebih dahulu saya solder yang negatif untuk menyolder ini hati-hati sahabat jangan sampai kabelnya bersentuhan saya sangat hati-hati seperti ini saya solder dulu hati-hati sahabat nah lengket lepas lagi nah satu setelah tersolder sahabat tinggal yang satu lagi di bagian positif anda juga bisa melakukannya tapi saran saya harus dilakukan dengan hati-hati sahabat karena sangat halus timahnya nah nah sahabat setelah kabel lengket pastikan tidak course lighting sahabat nah pastikan tidak ada yang course lighting nah saya akan ukur dengan tester apakah tiga polnya telah tersambung nah sahabat saya ukur kabelnya ngonap arus listrinya telah masuk ke konektor betina nah lalu saya masukkan yang yang 5 pol tadi sahabat dari charger apakah arusnya naik untuk menjaga keamanan android kita saya ukur nah nah sahabat naik sedikit saja sahabat nah nah sahabat tidak sampai dengan 5 pol nah tidak sampai 5 pol sahabat karena telah ditahan oleh baterai ini oke oke baik setelah seperti ini saya akan pasangkan ke handphone saya nah seperti ini sahabat saya pasang nah kemudian saya pasang casingnya seperti ini seperti ini sahabat lalu saya lengketkan di sini nah saya taruh lem sedikit sahabat supaya lengket nah seperti ini seperti ini seperti ini sahabat lalu saya colokkan handphone saya telah bisa sahabat anda dapat membuatnya lebih rapi lagi karena saya di sini hanya tutorial nah saya lalu saya nyalakan handphonenya apakah akan bertambah nah handphone bernyala nah sahabat setelah handphone menyala hanya 3% sahabat nah lalu saya colokkan di konektor tambahan tadi nah saya colokkan sahabat kita tunggu beberapa saat apakah baterainya naik nah sahabat sudah naik 5% nah jika sudah 100% kita cabut sahabat nah demikian cara membuat konektor handphone yang rusak dengan cara sederhana seperti ini semoga bermanfaat terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video-video saya berikutnya di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain jangan lupa kritik saran dan komentar silahkan tulis di bawah ini dan salam kreatif selamat menikmati